Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nopita Alpilona dari Program Studi Pendidikan Biologi Semester 3 Di video saya kali ini Saya akan menjelaskan Tentang Rangkuman Biologi Lingkungan Selamat menyaksikan video dari saya Apa sih mata kuliah Biologi lingkungan itu? Biologi lingkungan merupakan Mata kuliah yang memberikan Pengetahuan tentang Keterkaitan komponen Lingkungan hayati Atau disebut dengan biotik Dan komponen abiotik Serta pemenpaatan komponen Hayati Bagi lingkungan Biologi lingkungan Membahas Tentang pengertian Cakupan dan manfaat Biologi lingkungan Komponen lingkungan Biotik dan organisasi kehidupan Dan lain-lain Selanjutnya Pengelolaan ekosistem Lingkungan sebagai suatu sistem Lingkungan adalah Keadaan atau kondisi Yang ada di sekitar organisme Lingkungan adalah Keseluruhan kondisi sosial Atau budaya Yang mempengaruhi individu Atau komunitas Lingkungan adalah sistem Semua sistem memiliki Komponen-komponen Yang saling berhubungan Ekosistem daratan Yang penting Bioma Adalah Hutan hujan tropis Hutan jugur daun temperata Saida Sunda Padang rumput sapana Padang pasir Atau bihun Selanjutnya Ekosistem perairan tawar Adalah Ekosistem sungai Ekosistem danau Telaga dan bendungan Ekosistem jeram Selanjutnya Ekosistem perairan laut Berdasarkan komunitas Hewan dan tumbuhan Ekosistem laut Ekosistem pantai Ekosistem estuari Dan ekosistem terumbu karang Selanjutnya kita membahas tentang padang lamun dan terumbu karang Padang laun adalah satu-satunya tumbuhan tingkat tinggi yang hidup di laut Memiliki akar, batang, dan daun Apakah karang itu? Karang adalah hewan yang tidak bertulang belakang Bentuknya mirip bunga atau ubur-ubur yang terbalik Disebut dengan polip karang Selanjutnya kita membahas menfaat dari padang lamun Menfaat yang pertama terdapat sebagai produsen primer Sumber nutrisi sebagai habitat biota Atau tempat menempel binatang Tempat memenijahan Dan pembesaran Sebagai penangkap sendimen Memperlambat gerakan air dari arus dan ombak Sedimen ditangkap dan digabungkan Air menjadi jernih Sebagai pendaur zat hara Yaitu penyaring gagat pencemar yang berbahaya Selanjutnya terumbu karang Terumbu karang adalah ekosistem perairan yang digunyi oleh berbagai jenis fauna dan pelora laut Komunnya didominasi oleh karang batu Menfaat dari terumbu karang yaitu ekonomis, ekologis, ilminyat, dan teknologi, dan estetika Selanjutnya kita memahami pembahasan baru yaitu insitu Pelestarian insitu meliputi yang pertama yaitu cagar alam Suwaka merda satwa Dan taman nasional Pengertian dari insitu Insitu adalah usaha pelestarian makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan Yang dilakukan pada habitat aslinya Konservasi insitu Konservasi insitu berarti konservasi dari spesies target Dilapak, non-site, dalam ekosistem alami atau aslinya Atau pada tapak yang sebelumnya ditempat oleh ekosistem tersebut Secara umum, metode konservasi insitu memiliki tiga ciri Yang pertama, fase pertumbuhan dari spesies target dijaga di dalam ekosistem Di mana mereka terdapat secara alami Yang kedua, tata guna lahan dari tapak terbatas pada kegiatan yang tidak memberikan dampak merugikan pada tujuan konservasi habitat Yang ketiga, regenerasi target spesies terjadi tanpa manipulasi manusia atau intervensi terbatas pada langkah jangka pendek Untuk menghindarkan faktor-faktor yang merugikan Sebagai akibat dari tata guna lahan dari lahan yang berdekatan atau dari fragmentasi hutan Eksitu Apa itu konservasi eksitu? Konservasi eksitu merupakan metode konservasi yang mengkonservasi spesies hewan maupun tumbuhan di luar habitat alami Konservasi ini merupakan proses memiliki spesies kunduhan dan hewan langkah Dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau pelancang Dan menempaskannya di habitat lain di bawah perlindungan dan pengawasan manusia Kenapa perlu adanya konservasi eksitu? Yaitu yang pertama untuk melestarikan dan melindungi keragaman biodiversitas Beberapa yang perlu diperhatikan dalam konservasi eksitu Yaitu habitat yang baru harus cocok dengan kehidupan spesies yang akan dikonservasi Habitat yang baru diupayakan semaksimal mungkin untuk menyerupai habitat alaminya Dengan segala komponen-komponen yang ada di dalamnya Kelemahan dari konservasi eksitu yaitu biaya yang mahal Spesies akan cenderung kehilangan sifat adaptasi terhadap lingkungan alaminya Spesies terutama hewan akan kehilangan insting berburunya atau mencari makanannya sendiri Selanjutnya kita memasuki pembahasan baru yaitu bioindikator dan kearifan lokal Dapat dilihat dari gambar slide PPT Syarat Bioindikator Yaitu yang pertama Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup Menetap di suatu tempat atau pemencarannya terbatas Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel Akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang Contoh Flora dan fauna bioindikator Terdapat perairan bersih yaitu nasturtium ovicinal Untuk flora yaitu capung Contoh dari perairan tercemar yaitu dari flora lemna perposila Untuk paunanya yaitu sipot Sekarang kita memasuki remediasi Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar Remediasi tanah yaitu institut dan eksitu Upaya penanganannya yaitu bioremediasi Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme yaitu jamur dan bakteri Selanjutnya pitoremediasi Pitoremediasi teknologi pembersihan penghilangan atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam berat Pestisida dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman Hiperakumulator plants Keuntungan dari pitoremediasi yaitu biaya operasi Lebih murah Tanaman juga bisa dijadikan bahan bakar Pencemaran pada tanah bisa berkurang secara alamiah Nah cukup itu yang dapat saya sampaikan Korang selanjutnya saya ucapkan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati